Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina telah diperiksa di Polres Cirebon, Kota untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Poldai, Jawa Barat pada Senin 27 Mei 2024 malam lalu. Setelah disebut menghilang seusai kisah tragis Vina diangkat ke layar lebar, Linda akhirnya muncul ke publik. Usai diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap. Diketahui bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang berteman dengan Almarhum Ege. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Ege yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Dengan munculnya Linda diharapkan dapat memberikan titik terang dalam memahami latar belakang peristiwa yang terjadi. Sementara Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Hal ini karena pada saat itu Linda mengaku sudah tidak berhubungan lagi atau putus dengan kekasihnya yang merupakan teman Almarhum Ege. Pemeriksaan bagaimana di dalam Mbak Putri? Ya baik-baik aja, aman-aman aja. Tidak ada masalah apapun yang terpenting. Kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini tidak punya tato. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada tato ya. Berarti foto yang dimaksas itu bukan Linda? Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Jadi ini sahabat lamanya dari ini? Almarhum Vina. Jadi ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC. Jadi kenalnya temenan sama si Almarhum Ege. Pacarnya Linda berteman sama Almarhum Ege. Tim penyedik Poldai, Jawa Barat telah memeriksa Linda terkait kasus pembunuhan Vina di Polres Cirebon, Kota pada Senin 27 Mei 2024 selama 4 jam. Ada pun Linda dicecar sebanyak 30 pertanyaan untuk mengusut kasus tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat. Linda merupakan sosok yang diketahui pernah kerasukan Almarhum Vina beberapa kali. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Kuasa hukum keluarga Vina Putri Maya Rumanti menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Linda berjalan lancar dan tidak ada masalah yang ditemukan. Putri juga menegaskan bahwa Linda yang dimaksud dalam pemeriksaan ini bukanlah Linda yang memiliki tato seperti yang banyak disebutkan di media sosial. Dengan hasil pemeriksaan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi yang sebenarnya dan menghentikan spekulasi yang tidak berdasar. Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Soalnya yang ngapain lebih? Sekitar berapa? Tiga bulan? Eh, 30 ya? 30 pertanyaan. Soal apa aja? Soal aja, Mbak? Apa aja, Mbak? Sempelnya apa? Seputar seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih normatif aja pertanyaannya. Ada pertanyaan yang menjurus sekarang. Kenal nggak, Mbak Linda? Jawab aja, Linda. Kepegi? Nggak, nggak kenal. Kepegi, pelaku. Mbak Linda ada di TKP, Mbak, katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu, kan? Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tapi secara keseluruhan, dari delapan terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak, Mbak, secara pribadi? Nggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah, ada di rumah. Sebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan Almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama, sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Sudah lama. Sudah lebih dari 6 bulan. Karena si Linda sudah putus sama anak XTC, jadi sudah nggak pernah ketemu. Sudah nggak pernah ketemu lagi, gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina. Vina pernah curhat nggak? Terkaitnya semara atau apa gitu. Nggak, karena itulah. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang dipilmkan loh, gitu. Cuma teman biasanya. Teman biasanya. Teman kongkrongan doa. Teman satu kongkrongan aja. Jadi nggak ada spesial gitu loh. Maksudnya, nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Linda membenarkan rekamannya yang menunjukkan saat dia kesurupan arwah Vina. Hal itu disampaikan olehnya seusai diperiksa oleh tim penyidik Baudai Jawa Barat pada Senin 27 Mei 2024 malam lalu. Bahkan, Linda mengaku sering kesurupan sejak dirinya masih kecil. Hal itu lantaran ia disebut mempunyai indera ke-6. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Romanti, mengatakan bahwa Linda juga tidak merasa dirugikan dengan beredarnya rekaman dirinya kesurupan. Terlebih, rekaman kesurupan itu juga diputar dalam film yang mengangkat kisah tragis almarhumah Vina sebelum tujuh hari. Namun, saat ditanya wartawan apakah sudah menonton film tersebut, Linda mengaku belum menonton. Hal itu lantaran ada larangan dari pihak keluarga untuk menyaksikan film tersebut. Selain itu, Linda juga mengatakan bahwa kerasukan arwah Vina bukanlah kali pertamanya. Sebelumnya, Linda mengaku memang sering kesurupan. Linda berharap dengan adanya hal itu, kasus Vina segera selesai dan tidak ada lagi orang yang menjadi sasaran perundungan netizen. Ia juga mengaku akan kooperatif untuk mengungkap kasus dibalik tewasnya Vina dan Ege. Terima kasih telah menonton. Ia tidak ingat, karena sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan, rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya, ya mananya... Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang. Karena tidak dibolehin kan sama pihak keluarga, tidak boleh tidak filmnya. Apa sebelumnya sering kesurupan seperti itu, Mbak? Iya, iya. Sering? Betul, iya. Punya Indigo, Pak? Dia ada Indra ke-6. Sudah ke-6 ya? Berarti kesurupan itu tidak disengaja, Mbak? Tidak disengaja. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Sering, sudah sering. Dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya. Iya, itu gitu. Dan bukan hanya Vina. Polisi bakal memeriksa ayah kandung Pegi Setiawan alias Perong lantaran diduga membantu sang anak kabur dari kasus pembunuhan Vina Cirebon selama 8 tahun. Diketahui, Perong dihadirkan saat Poldai Jawa Barat menggelar rilis kasus terkait penanggapan terhadap Pegi Setiawan. Terduga pembunuh Vina Cirebon yang masuk daftar pencarian orang atau DPO selama 8 tahun itu pada Minggu 26 Mei 2024 lalu di Mapoldai Jawa Barat. Di Raskrimu Poldai Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan memastikan jika pihaknya bakal memeriksa ayah hadap Perong. Ia mengatakan terhadap orang tua pelaku, pihaknya bakal memintai keterangan ibu dan ayah kandung Pegi. Selain itu, ibu tiri Pegi juga bakal diperiksa buntut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, Saudara Hotman Paris selaku kuasa hukum dari keluarga Vina pernah meminta keluarga Pegi dipidana. Mereka diduga menyembunyikan Pegi. Menurut pengacara kondang itu, Pegi pernah mudik saat lebaran ke kampung halaman, merayakan hari raya lebaran bersama keluarga di Cirebon. Polisi pun tak tinggal diam, baik orang tua, pemilik kontrakan hingga ketua RT di kontrakan tempat Pegi bakal diperiksa. Soal kemungkinan ada status tersanggat ke pihak yang menyembunyikan Pegi, polisi belum mau bicara secara gamblang. Demikian live viral news kali ini, Saudara. Jangan lupa download aplikasi TribuneX untuk informasi lebih lengkap di www.tribunex.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.